Seorang anggota polisi di Banyuwangi, Aibda Parti Kabudi Santoso, melakukan aksi jalan kaki sejauh 35 km. Aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2024. Kamis pagi, seorang anggota polisi di Banyuwangi, Aibda Parti Kabudi Santoso, melakukan aksi jalan kaki dari Polsek, Wonserjo, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo menuju Polresta Banyuwangi, seorang diri. Parti Kabudi melakukan aksi jalan kaki ini dengan mengenakan pakaian seragam polisi, lengkap, dan juga membawa bendera merah putih yang diikatkan pada sebuah tongkat. Meski jarak yang ditempuh cukup jauh, dirinya berjalan seorang diri tanpa pengawalan dari siapapun. Menurutnya, aksi ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2024. Secara umum, menurut anggota provos Polsek Wonserjo ini, aksi jalan kaki yang dilakukannya berjalan lancar. Namun, juanya yang sangat terik membuatnya harus menguras tenaga dan membutuhkan energi yang luar biasa. Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk melaksanakan aksinya, sebab setiap hari dirinya selalu rutin berolahraga. Hingga sore kemarin, Partika sudah hampir menyelesaikan aksi jalan kakinya, sekitar pukul 4 dini hari. Dirinya sudah tiba di sekitar wilayah Sukovidi dan dari lokasi ini menuju Bores Sabah Nywangi, hanya menyisakan beberapa kilometer saja. Saya sebagai anggota polisi, 1 Oktober ikut petang memperiakan Hari Kesaktian Pancasila. Saya sengaja pada hari ini, tanggal 26, bulan 9, 2024, saya jalan kaki kurang lebih 35-36 kilo dari Polsek Wonserjo menuju Bores Sabah Nywangi. Harapan saya, sebagai polisi-polisi muda, kita tetap semangat dan jauh narkoba. Hando Kokusumo, CTV Banyuwangi